Kawasan Monash, Jakarta dipadati ribuan masyarakat yang mengikuti aksi solidaritas untuk Palestina. Datang dari berbagai wilayah di Indonesia, masyarakat berharap agar konflik Israel-Palestina dapat segera berakhir. Ribuan masa dari berbagai elemen masyarakat pada minggu 5 November berkumpul di kawasan Monash, Jakarta untuk mengikuti aksi solidaritas terhadap rakyat Palestina. Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina atas serangan Israel di jalur Gaza. Masa mulai memadati kawasan Monash sejak pukul 6 pagi dengan menggunakan pakaian warna putih dan membawa atribut bendera Palestina. Warga berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia dan berikut harapan masyarakat yang mengikuti aksi solidaritas bela Palestina. Pak Murtais, dari Jambi. Kita berharap kepada Palestina untuk segera merdeka Pak. Kita tidak setuju dengan Israel yang sudah lama menjajah Palestina. Harapannya buat rakyat Palestina yaitu agar rakyat Palestina tidak tertindas lagi. Agar rakyat Palestina tetap merdeka. Agar rakyat Palestina dijauhkan dari mara bahaya dan sekali merdeka tetap merdeka. Kami hanya ingin rakyat Palestina tidak menderita selamanya. Harapan untuk Palestina adalah semoga Palestina menjadi bangsa yang merdeka. Palestina juga insya Allah bisa mendapatkan kedaulatan seutuhnya. Dan diakui oleh negara-negara di dunia, terutama kita berharap ini adalah kemanusiaan. Dan kita berharap perang ini juga harus diakhiri. Masa aksi berorasi secara terpusat di lapangan selangan Monash. Aksi tersebut berlangsung hingga pukul 10 pagi dan berjalan dengan tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Pauzan Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan.